Iya, karena di beberapa kali misalnya saya ngobrol gitu ya, dengan beberapa orang, sudah muncul kalimat-kalimat yang seperti itu Mas Andi. Udah lah, buat apa kita misalnya kita ke TPS, kita udah tahu siapa yang menang. Buat apa kita ambil, kita udah tahu siapa yang menang gitu, percuma suara kita. Nah, bagaimana apa ya, menetralisir asumsi-asumsi dan perspektif di masyarakat seperti itu? Depan dari dasarnya kembali ke inti dari apa itu kampanye. Kalau Pak Gundul balik ke core of the core-nya, inti dari kampanye adalah paslonnya harus oke, programnya bisa diterima sebagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan paslonnya dengan timnya memang bergerak, apakah kinetik atau virtual, memang melakukan kinetik. Jadi kalau misalnya kami harus mempromosikan Mas Ganjar atau Pak Mahfud dari sisi personal, gak susah. Mas Ganjar dengan semua karakter-karakternya, merakyat lah, family man lah, religius, dan seterusnya gak susah. Pak Mahfud sebagai pendekar hukum dengan integritasnya, dengan pengalamannya di legislatif, judikatif, eksekutif, gak susah untuk mempromosikan. Dengan program-program juga demikian, 500 triliun per tahun untuk 21 program unggulan. Kemarin di debat tiga, ada dasar mudra, ada otonomi strategis, ngomongin laut Cina Selatan, ngomongin cyber, duta besar cyber, duta besar iklim, gak susah. Lalu yang ketiga, bergerak. Bergerak di teritorial, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, dengan tim jauh lebih masif pergerakan teritorialnya. Kami sendiri juga agak kaget ketika ngamatin pergerakan teritorial, nomor satu yang bergerak paling masif itu kami, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Nomor dua, Hanis dengan Imin. Nomor tiga, baru Prabowo Gibran. Prabowo Gibran malah nyaris tidak bergerak.